Hai guys, selamat datang di channel Putra Samaday Jangan lupa like and subscribe Indonesia memiliki regam budaya dan cerita rakyat dari Sabang sampai Merauke Kunikan budaya Nusantara itu terkadang diikuti dengan mitos yang bahkan menjadi sebuah legenda Nah disini kita akan membahas sebuah legenda yang berasal dari Sumatera Selatan Serunting Sakti Atau yang dikenal dengan nama Sipahit Lida Secara ilmiah, cerita rakyat peninggalan Sipahit Lida sebenarnya hanya imbuhan Karena para pakar arkeologi sejak zaman penjajahan Belanda hingga kini Masih terkagum-kagum dan takjub dengan peninggalan budaya masa lampau Yang konon ditaksir sudah ada sejak ratusan tahun Tapi, cerita masyarakat Sumsel Arca batu yang bertahkan tarian bentuk manusia Bahkan kapal batu di laut Dan sebuah goa merupakan bukti kutukan yang pernah dilakukan Sipahit Lida pada zamannya Berikut beberapa mitos peninggalkan kutukan Sipahit Lida di Sumatera Selatan Batu Macan Batu Macan Batu Macan Batung ini terdapat di Kecamatan Pulau Pinang, Desa Pagar Alam Sudah ada sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 Batu Macan ini merupakan simbol sebagai penjaga Terhadap perzinahan dan pertumpahan darah Dari 4 daerah Yaitu Pagar Gunung Gumai Ulu Gumai Lembah Dan Gumai Tala Menurut Wikipedia Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari penjaga situs tempat Kisah Batu Macan terkait dengan legenda Sipahit Lida Pahit Ceritanya pada waktu itu Sipahit sedang berjemur di batu penakaran sumur tinggi Pada saat sedang berjemur Sipahit melihat seekor macan betina yang sering mengganggu masyarakat desa Oleh Silida Pahit, macan tersebut diingatkan agar tidak mengganggu masyarakat desa Namun, macan tersebut tidak menuruti apa yang disampaikan Silida Pahit Hingga Silida Pahit murka Dan mengutuk macan tersebut menjadi batu Sampai saat ini, watung dua ekor macan itu masih tetap ada Anehnya, bukan hanya macan yang menerima kutukan dari Silida Pahit Lida Wanita beserta anak yang sedang digendongnya turut menjadi batu Wanita ini sebelumnya akan diterkam oleh macan Menurut cerita, wanita tersebut adalah wanita berzina Sedangkan anak yang digendongnya adalah anak hasil dari berzinahan Dari kisah itu, penduduk setempat mempercayai Apabila seorang diketahui berzina Maka terdapat hal-hal yang harus dilakukan si pelaku Yakni menyembelih kambing sebagai basuh remeh atau pembersih rumah Dan apabila si wanita mengandung dan melahirkan Maka harus menyembelih kerbau sebagai basuh marge Pembersih lingkungan Hanya saja, sebelum kedua hewan tersebut disembelih Maka pelaku harus dikecilkan dan tidak boleh bergaul Seperti diungsikan di daerah lain atau di pegunung Dan akan dapat diterima di masyarakat kembali Setelah memenuhi perseratan-perseratan tersebut Goa Putri Menurut legenda Dulu tinggal seorang putri balian bersama keluarganya Suatu saat, sang putri mandi di muara sungai Sumuhan Sungai yang mengalir di dalam goa Bermuara di sungai Ogan Persis pada pertemuan sungai itu dan sungai Ogan Pada suatu saat, si pahit lidah melihat sang putri di sungai hendak mandi Si pahit lidah mencoba menegur putri Karena tidak dipedulikan oleh sang putri Si pahit lidah bergumat Sombong benar si putri ini Diam seperti batu saja Ketukan itu pun mengenai sang putri Sehingga serta merta sang putri berubah menjadi batu Itulah batu yang terdapat di sungai Ogan Patung Gajah Sebuah patung gajah pun menurut mitos juga diakini Kutukan sipah lidah Lokasi situs Megalitik itu Letaknya di alam bumi besama Lahat dan pagar alam Sekitar lima ratusan kilometer dari Falemba Di dataran tinggi antara 750 meter sampai 1000 meter di kaki gunung Dempo Dari Pegunungan Bukit Barisan Dan daerah aliran hulu sungai Musi Dan anak-anak sungainya Sebenarnya Secara ilmiah Beberapa peneliti telah melakukan penelitiannya Terkait temuan beberapa arca Dan batu-batu berbentuk manusia Dan binatang di Sumatera Selatan Panderhoek bahkan tercatat Pernah membawa batu bundar ini ke Palembang Sekitar tahun 1930-an Tanpa penjelasan rinci Jika ditinggalkan secara ilmiah Seluruh peninggalan budaya prasejarah itu Memberikan informasi Bahwa pada masa lambang Di daerah hulu sungai Musi Sudah terdapat hunian awal manusia Menurut cerita rakyat Sumatera Selatan Masih banyak peninggalan legenda Sibahit Liga Antara lain Lesung Subi Dan batu Sirmu Tapi Untuk cerita kali ini Kami hanya mengutip sebagian Yang terkenal di masyarakat Terima kasih Dan sampai jumpa 0,5-0,3-2,5-0,5-itarabils Terima kasih.